Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya atas nama Siti Zumawati dari Universitas 19 November Kolaka Nah pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme fertilisasi Nah sebelum kita masuk ke mekanisme fertilisasi perlu kita ketahui dulu apa itu fertilisasi dimana fertilisasi merupakan proses penyatuan ovum atau seri telur dengan spermatozoa Nah proses ini merupakan tahapan awal dalam pembentukan embryo Proses fertilisasi dimulai dari pembentukan gamet yang biasa disebut dengan gametogenesis yaitu pembentukan spermatozoa atau spermatogenesis pada jantan dan pembentukan ovum atau oogenesis pada betina Nah kemudian spermatozoa ini dia berlangsung di testis pada bagian tubulus seminiferus sedangkan oogenesis ini dia berlangsung di ovarium Nah kemudian kita masuk ke mekanisme fertilisasi Tempat terjadinya penyatuan ovum dengan spermatozoa ini adalah di dalam ampula pada tuba falopi Nah pada saat pertemuan ini atau pada saat penyatuan ini ovum masih terbungkus oleh sel-sel granula yang berasal dari folikel dan selubung ovum Nah kemudian proses fertilisasi ini dimulai dari pematangan sel telur atau ovum dan spermatozoa Pematangan sel telur dimulai dari proses meiosis dari provase 1 menjadi masak selama folikeligenesis sedangkan spermatozoa memerlukan maturasi selama 10-15 hari untuk melewati epididimis Nah kemudian proses fertilisasi pada mamalia dia memerlukan 3 tahapan Pertama adalah sel spermatozoa harus melewati sel-sel cumulus dengan bantuan beberapa enzim Yang kedua sel spermatozoa harus menembus lapisan zona pelusida dan yang terakhir yaitu yang ketiga sel spermatozoa ini dia sudah bersatu dengan memberan plasma sel telur Nah kemudian yang pertama yaitu spermatozoa ini akan memasuki vagina dimana disini akan terjadi seleksi karena adanya perbedaan pH dimana spermatozoa itu dia memiliki pH 7 sedangkan vagina dia memiliki pH 4 Nah setelah memasuki vagina spermatozoa yang terseleksi tadi akan memasuki cervix dimana di cervix ini hanya spermatozoa normal yang dapat melaluinya hal ini dikarenakan spermatozoa normal yang dapat melalui cincin-cincin anulir pada cervix nah setelah itu akan menuju ke uterus atau rahim di dalam rahim dia akan mengalami kapasitasi yakni proses pendewasaan spermatozoa dengan cairan epididymis sehingga spermatozoa dapat menembus cincin-cincin dapat menembus lapisan-lapisan sel telur nah kemudian tempat utama terjadinya kapasitasi yaitu pada pada ampula ismuth junction nah kemudian setelah spermatozoa menembus lapisan sel-sel telur maka disini tidak akan bisa lagi spermatozoa lain akan menembusnya karena adanya reaksi zona yakni suatu mekanisme zona pelusida yang menghalangi spermatozoa berikutnya setelah menembus zona pelusida spermatozoa kemudian menembus permukaan membran vitelin ovum yang telah dibuahi merupakan sel terbesar di dalam tubuh nah kemudian penyatuan ovum dan spermatozoa ini merangsang dimulanya pembelahan meiosis eh maaf akan merangsang pembelahan mitosis yakni akan menghasilkan 2, 4, 8, 16, sampai 32 sel kemudian selama perjalanan dalam tuba falopi menuju uterus embryo yang berjumlah 32 sel ini disebut dengan morula sedangkan yang akan berkembang dan akan berkembang menjadi blastosis nah demikianlah sedikit pemaparan dari saya tentang mekanisme fertilisasi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih